Bersama penetapan tersangka terhadap Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, Thomas Rikasi Lembong oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian dalam rapat kerja di DPR. Di hadapan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, anggota Komisi 3 DPR, meminta klarifikasi terkait penanganan kasus ini. Anggota Komisi 3 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan pengusutan kasus impor gula yang menjerat Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Rikasi Lembong kepada Kejaksaan Agung, ST Burhanuddin, dalam rapat kerja di DPR Rabu kemarin. Saat rapat kerja dimulai, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Rano Alfad membuka rapat dengan menyinggung kasus Tom Lembong yang menjadi perhatian publik. Rano ingin Jaksa Agung menjelaskan secara gamblang duduk perkara kasus Tom Lembong agar publik tak menilai kasus tersebut merupakan dendam politik. Tom Lembong, nah ini di masyarakat kan seolah-olah ini masih simpang siur isunya. Satu ada yang mengatakan bahwa penetapan tersangkanya ini bisa dikaitkan dengan politik atau dikaitkan dianggap bahwa sebetulnya belum buktinya lengkap tapi dipaksakan. Nah ini memang kan harus dijelaskan, nah ini momentum dari Kejagung untuk menjelaskannya. Sementara anggota Komisi 3 DPR Fraksi Nasdem Rudianto lalu bertanya kepada Jaksa Agung apakah kasus Tom Lembong murni penegakan hukum atau justru karena pesanan? Sedangkan politisi Partai Gerindra Mohamad Rahul menyatakan tak ingin kasus Tom Lembong membuat citra negatif di awal pemerintahan Presiden Prabowo. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik apakah kasus ini murni penegakan hukum atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan. Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Nah itu kita tidak mau Pak. Pajak Sagung jangan sampai kaus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. Pengusutan kaus tipikor Tom Lembong ini harus jelas pelaksanaan tugas menegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum. Bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas. Dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah kenapa? Lalu kemudian dipanggil, lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik. Dan itu kemudian ya dikhawatirkan, mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Pusai dihujani sejumlah pertanyaan kasus Tom Nembong. Jaksa Agung, ST Burhanudin menegaskan, penutapan tersangka Tom Nembong tidak didasari oleh kepentingan politik. Ia menekankan bahwa proses hukum yang dilakukan Kejagung mengikuti prosedur yang ketat dan cermat. Untuk kasus Tom Nembong, sama sekali kami tidak pernah ada masuk poal politik. Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir di media, nanti akan saya minta Jampisus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu tidak mudah. Kami membuat proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Meski demikian, jawaban Jaksa Agung dinilai belum memuaskan anggota DPR RI. Pertanyaan soal aliran dana dan dua alat bukti permulaan terkait kebijakan impergula tak dijawab lugas. Komisi 3 DPR berencana untuk menggelar rapat tertutup bersama Jaksa Agung dan jajarannya untuk membahas lebih detail kasus Tom Nembong dan kasus lainnya dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Bersanggota Komisi 3 DPR RI, Sudesontandra, mengusulkan pembentukan panitia kerja atau panja. Kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong. Panitia panja dinilai diperlukan untuk memastikan penegakan hukum dilakukan menyeluruh. Pimpinan yang kami hormati, yang kami sayangi, kami mengusulkan ini dalam rangka supaya membantu juga pihak kejaksaan. Kami minta untuk membentuk panja, untuk mendalami kasus ini. Sebab rekan kami yang dari PKB ini kan sudah bilang, bukan saja impor gula, impor beras, impor daging, bawang putih, segala macam ini. Sekarang pertanyaan saya adalah begini, apakah kita ini mau menjadi negara hukum yang modern? Atau kita mulai kembali seperti ini? Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!